Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2016-2021 yang diemban Dr. Faida dan Abdul Mukit Arief resmi berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 sambil menunggu jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember yang baru. Kini orang nomor 1 di Jember dipimpin oleh mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistio. Prosesi serat terima jabatan dari Bupati Lama ke PLH Bupati digelar Rabu pagi di Pendopo Wahia Wibawa Geraha. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Kabupaten Jember. Acara serat terima jabatan berjalan cukup singkat sesuai dengan kepatuhan akan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Para undangan yang hadir pun diwajibkan memakai masker, ukur suhu tubuh, dan mematuhi physical distancing. Dalam sambutannya, PLH Bupati Jember Hadi Sulistio mengajak segenap elemen Jember untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya dan menghilangkan suasana pilkada yang telah berlalu. Mengenai sampai kapan dirinya menjabat sebagai PLH Bupati Jember, Hadi Sulistio mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Seluruhnya merupakan kewenangan Gubernur Jawa Timur yang menunjuk dirinya. Saya akan menjabatkan tugas Bupati Jember sehari-hari. Yang kedua, semua kegiatan yang saya lakukan ini akan selalu saya lakukan oleh kata-kata Jember. Dan yang ketiga, saya tidak akan membuat produk kegiatan yang bisa merubah hukum seperti organisasi, pekerjaan, dan alokasi. Di samping itu, saya sebagai pekerjaan pekerjaan ini, yaitu di Masa Tuhan ini akan menyatukan kelompok-kelompok yang kemarin bayang, ada pekerjaan pekerjaan, karena tidak kegiatan yang sudah selesai. Ayolah kita membangun satu visi-visi kita bahwa Jember ini akan sakit ke depan. Informasi dari Pemkap Jember, Hadi Sulistio merupakan putra asli Jember yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.